Penampilan Erina di pernikahannya sama Kaisang, sukses curi perhatian netizen. Tapi banyak yang salfok nih, sama alis Erina yang kata netizen mirip tanduk rusa. Hmm, yaudah deh, yuk kita bahas. Pas prosesi akad, makeup Erina ini pakai konsep perpaduan Hollywood glam dan pakem Jogja Pais Ageng. Nah, model alis ini ciri khas dari tatarias Pais Ageng guys. Pais Ageng ini jenis makeup pengantin asal Yogyakarta. Dulunya sih cuma boleh dipakai sama keluarga kerajaan di lingkungan keraton aja. Tapi seiring waktu, gaya makeup ini makin bervariasi. Nah, alis yang bentuknya bercabang ini memang terinspirasi dari tanduk rusa guys. Disebutnya juga alis menjangan. Ada artinya loh, bentuk ini dianggap melambangkan kecerdikan, kecerdasan, dan keanggunan buat pengantin perempuan yang terinspirasi dari karakter rusa. Ciri khas Pais Ageng lainnya ada di lingkungan hitam dan garis emas di dahi pengantin perempuan. Setiap lingkungannya juga punya ukuran yang beda-beda. Ini juga ada maknanya. Lengkungan kecil disebut pengapit. Ini melambangkan keseimbangan kalau lengkungan besar yang pasti tengah dahi melambangkan kebesaran Tuhan. Riasan ini punya filosofi biar perempuan jadi penyeimbang dan rumah tangganya selalu berada di bawah kebesaran sang pencipta. Nah, kalau yang bentuk belah ketupat di antara alis ini disebut citak guys. Citak jadi simbol pola pikir perempuan yang diharapkan bisa jadi sosok yang berpikir ke depan, fokus, dan setia. Aksesori Spais Ageng lain yang dipakai Erina juga punya maknanya tersendiri. Harusnya sih kita bangga ya. Karena budaya adat di Indonesia tuh banyak banget filosofinya. Gimana menurut kalian? Coba komen!